Sejumlah 40 ekor tukik dilepas Bupati Kebumen Arif Sugianto bersama Fadri, vokalis grup band Padi, Kamis 3 Maret 2022 di area wisata Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Turut mendampingi Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Segda Ahmad Ujang Sugiono, Forkopimda, serta pimpinan OPD. Dalam kegiatan yang dilaksanakan usai goes santai dari Pendopo, Kabumian tersebut, Bupati juga berkesempatan menanam pohon cemara udang. Menurut Bupati, pelepasan tukik merupakan salah satu upaya penyelamatan spesies yang hampir punah tersebut. Sementara itu terkait penanaman pohon cemara udang, Bupati mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud program Bupati Nandurwit Nguanak Putu. Yang insya Allah kita hari ini akan melepaskan kurang lebih 40 ekor penyu dalam rangka kelestarian lingkungan yang menetuskan telurnya itu tidak harus di sini, tetapi di sembarang tempat, tetapi masyarakat akan mengabari, memberitahukan ke tim konservasi, diambil dan ditangkarkan di sini, ditetaskan di sini, kemudian hari pertama langsung dilepaskan. Intinya ketika laut masih ada penyu, lingkungan tersebut masih terjaga dengan baik. Terbukti salah satunya kampung garam di Kabupaten Kemumen ini adalah garam yang berkualitas gut-gut yahut, cukup bersih karena belum ada pencemaran di laut. Sementara itu, Fadri Padi mengungkapkan bahwa dirinya antusias mengikuti kegiatan pelepasan tukik. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan. Dari Kecamatan Klirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.